Terima kasih. Terima kasih. Dan tentunya kepada para sobat IHC, saya ucapkan selamat pagi. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, saya Dr. Gigiani Sudmanusa dari Rumah Sakit Pelabuhan, Jakarta. Hari ini saya akan menjadi host dalam acara pagi ini. Dan selamat datang di talk show Stuto IHC atau Study Together di episode yang ketiga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sobat IHC yang sudah mendaftar dan sudah join pada Stuto Pagi ini. Nah, Stuto Pagi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Di mana tema yang akan kita bahas cukup spesial, karena kita akan mengundang salah satu sosok inspiratif. Beliau adalah seorang wanita hebat yang saat ini tengah berkarya sebagai dokter di salah satu rumah sakit terbaik di dunia. Pastinya para sobat IHC di sini sudah pada penasaran dong siapa sih sosok inspiratif yang hari ini kita akan jadi undang. Dan bagaimana pengalaman beliau selama bekerja di Mayo Clinic Rochester di USA. Baik, saat ini telah bergabung bersama kita dokter Gigi Miradiyah Wahini Mar. Beliau adalah PLT Direktur Utama Pertan Mindika IHC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu semua yang bergabung. Ada berapa ini, sekitar 129. Puji syukur, Kadirat Allah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah dari perjuangan dari seorang dokter yang bisa menembus, bisa menembus layanan kesehatan di Amerika. Di salah satu institusi kesehatan yang terbaik di dunia. Nah, tujuannya tadi adalah untuk memberikan motivasi yang lebih lagi bagi kita semua agar kita bisa dan mampu sebetulnya bersaing, mempunyai kemampuan, talenta untuk memberikan layanan yang baik, yang diakui juga oleh dunia. PBMHC saat ini akan sudah menitik ya, sudah menitik ya, sudah menitik ya, sudah masuk terus ya. Oke, jadi PBMHC saat ini sudah mulai melangkah untuk menjadi satu holding yang besar dan terutama flagshipnya adalah nanti di Bali ya. Di Bali itu kita berharap kita bisa sejajar dan menarik bangsa pasar yang Indonesia yang terus pergi ke luar negeri yang menghabiskan sampai 100 triliun setahunnya untuk berobat di luar negeri. Nah, ini adalah suatu PR bersama sebagai perwira di dalam Pertanedika IHC ini. Kita harus punya semangat ya untuk tadi mewujudkan cita-cita tadi. Nah, selain memberi motivasi juga kita juga bisa nanti mungkin Dr. Kharisa selamat pagi juga di sana mungkin malam jam 10 malam ya. Dr. Kharisa juga bisa memberikan medical servicenya itu di sana bagaimana sih? Atau patient journey-nya di Mayo Clinic itu bagaimana sampai diakui menjadi yang terbaik di dunia. Nah, mungkin itu saja. Saya tidak berpanjang-panjang. Selamat mengikuti. Saya juga akan menyimak dua, ini kanan-kiri ini ada zoom. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Waduh, topi, waduh, daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mira, terima kasih atas sambutannya. Jadi, sebelum kita masuk ke acara inti nih, hari ini saya disemani oleh sejawat saya yang akan menjadi moderator dalam acara pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Erika, spesialis jantung pemodera siha. Dan beliau adalah dokter spesialis jantung yang praktek di rumah sakit pusat Pertamina. Dr. Erika. Terima kasih. Deterianis jantung pemodera siha. Kita mau berbincang-bincang sama narasumber yang jadi inspirasi kita semua ya, termasuk saya nih. Saya terima kasih juga kepada IHC yang telah memfasilitasi acara ini dan teman-teman yang juga sudah bergabung ya, Dr. Erika. Saya rasa sudah lebih dari 100 ya. Iya, sudah lebih dari 100 dok. Iya, benar-benar ya. Jadi, ini sesuatu hal yang sangat-sangat menarik ya. Jadi, kita bisa berbincang banyak nanti dengan Dr. Karissa. Oke. Betul. Baik dong, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi untuk Dr. Erika silahkan untuk memandu acara hari ini. Baik. Terima kasih Dr. Erika. Ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi kepada para yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Dr. Mira, selaku PLT dari PBM HIHC yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Erika. Saya saat ini, hari ini bertugas menjadi moderator untuk acara berbincang dengan narasumber yaitu Dr. Karissa. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti, sedikit mungkin saya bacakan CV beliau ya. Untuk sebelum kita undang beliau untuk bergabung, berbincang bersama kita. Ya, Dr. Karissa Rahmasari. Beliau dari tahun 2010 hingga 2014 menemukan pendidikan di New York University Abu Dhabi. Lalu melanjutkan pendidikan di 2014 hingga 2018 di Doha, Qatar. Pendidikan dokter nih, kalau sepertinya ya. Lalu 2018 hingga 2021, beliau menyelesaikan pendidikan di Wells Cornell, New York Presbyterian Hospital, New York City, New York. Ya, as a medicine internship residency. Dan saat ini beliau adalah seorang spesialis endokrin, spesialis penyakit dalam, ahli endokrinologi, yang bekerja di rumah sakit mayoklinik di Rochester, Minnesota ya. Dan kita tahu bahwa mayoklinik ini adalah salah satu rumah sakit yang terbesar ya di dunia. Dan memang diakui dengan pelayanan yang begitu baik. Jadi kalau misalnya ada, kita bilang dokter dari Brazil, Indonesia yang bisa bekerja di sana, berarti memang dokternya luar biasa. Nah, justru itu kita undang tak berlama-lama lagi, kita undang saja dokter Karissa untuk bergabung bersama kita. Dokter Karissa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo dokter, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar, dokter Erika? Ya, dokter gimana kabarnya? Baik hari ini? Alhamdulillah, baik. Sedang apa? Jam berapa dok di sana dok? Di sini hampir jam 10 malam. Oh ya, jam 10. Kita selisih 12 jam. Oke, ya. Apa namanya? Setiap 12 jam ya dok ya? Oke, mohon maaf ini berarti malam-malam sekali ya. Malam-malam kita ngobrol ya dok ya. Gak apa-apa ya, semoga tidak mengganggu waktunya dokter ya. Gak, gak apa-apa. Oke, dokter Karissa. Nah, sedang sibuk apa nih saat ini? Nanti kita akan berbincang selama mungkin kurang lebih satu jam ke depan ya dok ya. Teman-teman di sini juga udah banyak yang hadir dan gak sabar untuk berbincang nanti sama dokter. Boleh ya dok, nanti ada kita open web dari teman-teman ya dokter ya. Nah, dokter saat ini sedang kesibukan apa di Mayo Clinic? Ataupun sehari-harinya dok, boleh diceritakan? Sekarang saya sibuk selain di klinik ketemu pasien, saya juga sedang melakukan penelitian. Jadi, saya akan spesialisasi di endocrinologi dan saya tertarik di bidang thyroid atau thyroid. Jadi, sekarang saya fokus penelitian di bidang thyroid, kemudian ada menulis buku chapter di bidang thyroid. Dan juga bekerja dengan salah satu mentor saya untuk membuat patient education booklet as well juga di situ. Jadi, lebih ada klinik, ada penelitian, ada writing, book chapter, dan macam-macam. Baik, menarik sekali ya dok. Jadi, di sana itu di Mayo Clinic selain dokter praktek klinis ya, as a doctor, juga melakukan research ya dok ya. Memang research itu menjadi salah satu ya dok ya, yang mandatory ya dok ya kalau di Mayo Clinic ya dok ya? Betul, betul sekali. Salah satu persyaratan. Dan untuk bisa di sini juga harus ada pengalaman penelitian juga sebelumnya. Oke, baik dokter. Kita bicara dari tadi saya bacakan CV dokter dari tahun 2010 dokter sudah berkarya sepertinya di kancah internasional ya dok ya. Kita tahu bahwa di dunia kesehatan ya, di bidang kedokteran terutama atau bidang kesehatan ini kita bilang untuk menembus ataupun untuk bisa ke dunia internasional itu kan cukup sulit ya dok ya tahapannya ya. Karena memang kita di dunia kesehatan ini jenjangnya antara Indonesia dengan di luar negeri itu memang ada beberapa tahapan ya untuk menuju ke arah sana. Nah, mungkin dokter bisa ceritakan awal mulanya. Saya yakin teman-teman semua di sini, termasuk saya juga, itu pengen banget gitu ya. Tidak ada apa namanya pendidikan di sana atau kerja di sana ataupun mencari pengalaman di sana namun kadangkala nih dok untuk mulanya itu butuh ada sesuatu yang gimana ya effortnya lebih gitu ya. Nah, mungkin dokter Karissa karena dari tahun 2010 saya lihat tadi CV-nya memang sudah startingnya di luar negeri ya dok ya menempuh pendidikan kedokterannya. Nah, itu bagaimana dok? Awal mulai ceritanya sehingga nanti teman-teman bisa jadi inspirasi ya. Seperti itu. Silahkan dok. Jadi, awalnya sebenarnya saya nggak kebayang untuk jadi dokter di Amerika. Waktu saya memutuskan untuk kuliah di luar negeri itu niatnya saya memang dari kecil sudah bercita-cita untuk bisa kuliah di luar. Dan waktu itu pun saya nggak kepikiran untuk jadi dokter. Tapi ketika saya masuk di New York University, karena sistemnya itu sistem kita nggak harus memutuskan major di awal. Jadi, kita explore apa di dua tahun pertama kita explore mata kuliah-mata kuliah. Setelah kemudian kita baru declare jurusan kita di akhir tahun kedua, kemudian pursue next steps itu setelahnya. Itu saya waktu itu ambil mata kuliah memang dari awal saya suka dengan sains. Dan sempat kepikiran untuk lanjut ke PhD. Bukannya ke MD tapi lebih ke PhD. Tapi waktu itu ketika saya belajar tentang salah satu mata kuliah yang membicarakan tentang human anatomy. Dan waktu itu saya jadi tertarik. Kemudian saya memutuskan untuk masuk pre-medical track di sistem Amerika wajib untuk punya S1 sebelum bisa masuk ke medical school. Jadi, waktu itu dari situ saya masuk memutuskan untuk pre-medical track, kemudian med school, medical school. Kemudian dari situ memang karena istilahnya sudah kecemplung di sistem punya Amerika, otomatis fokusnya jadi gimana caranya untuk praktek di sini. Karena memang sistemnya sudah mengikuti arus di Amerika. Jadi, persyaratannya pun ada persyaratan khusus untuk bisa masuk ke sistem matching di residensi di Amerika. Yaitu tes tiga tahap. Tahap pertama dan tahap kedua, USMLE. Mungkin ada beberapa yang familiar. United States Medical Licensing Exam. Dan kemudian dari situ baru kita bisa diterima atau enggaknya untuk masuk ke residensi di sini. Memang itu suatu exam yang sangat penting dan banyak sekali dokter-dokter di luar Amerika. Dan itu sebenarnya persyaratannya sama. Orang di kuliah di Amerika ataupun di luar Amerika persyaratannya sama. USMLE dengan skor tertentu harus memenuhi itu. Dan biasanya orang butuh untuk beberapa, butuh waktu beberapa tahun, satu tahun atau beberapa tahun untuk just belajar untuk USMLE exam. Tapi alhamdulillah waktu itu habis med school bisa langsung menyelesaikan exam tersebut. Jadi masuk ke residensi, kemudian dari residensi pun sebenarnya saya sudah bisa praktek untuk jadi internis. Tapi memutuskan untuk belajar tentang endokrinologi, jadi subspecialist di endokrinologi, diabetes, dan nutrition. Dan alhamdulillah bisa masuk di Mayo Clinic. Jadi perjalanannya panjang tapi dan jujur nggak kebayang secara pribadi, nggak kebayang untuk satu bisa jadi dokter di Amerika, apalagi bisa di Mayo Clinic. Prosesnya hanya setiap tahapan, Bismillah, yang penting berusaha yang terbaik. Yakin Allah pasti kasih yang terbaik. Dan alhamdulillah sejauh ini diberikan kemudahan. Jadi dokter Karissa, jadi tadi mesejenya adalah jangan takut untuk memulai ya dok ya. Jangan takut untuk memulai, berani aja, yakin bisa. Memang kalau lihat dari tahapannya itu kalau misalnya kita searching gitu ya, bagaimana cara kuliah kedokteran di luar negeri itu syaratnya panjang banget. A, B, C, itu kita kadang-kadang sudah takut duluan ya. Nah kalau dari keluarga sendiri itu gimana dok supportnya? Memang men-support dokter memang cita-citanya keluar dan sebagainya atau memang bagaimana dok? Supportnya luar biasa, keluarga saya luar biasa. Apa namanya, apa ya, benar-benar mereka supportnya itu tuh secara mental, secara psiki, semuanya benar-benar yang apa yang saya cita-citakan, mereka selalu mendoakan, mereka selalu mendukung. Dan saya sendiri juga suka tanya sama orang tua saya, ini Bapak Ibu bisa selegowo ini untuk mendukung saya sejauh ini itu kuncinya di mana? Dan Alhamdulillah saya sangat bersyukur punya orang tua dan keluarga besar yang sangat suportif. Baik, berarti dokter Karissa orang tuanya atau keluarganya masih di Jakarta, masih di Indonesia ya? Di Indonesia, yes. Di Magelang. Oh jadi masih suka pulang pergi ke Indonesia dong dok ya? Iya, biasanya 2 tahun sekali. Dokter sendiri sebenarnya di sana permanent resident atau atau misalnya masih menjadi warga negara Indonesia kan dok? Atau bagaimana? Saya masih warga negara Indonesia. Wah luar biasa ya, ini yang pentut dicontoh walaupun berkarya di luar negeri. Akan selalu menjadi warga negara Indonesia. Nah ini yang perlu dicantut ya. Jadi walaupun berkarya di luar negeri, tapi tetap daerahnya daerah Indonesia ya dok ya? Dan logat saya pun kalau ngomong bahasa Indonesia masih menduk. Iya masih menduk. Iya benar-benar. Oke, ya dok jadi tadi kita cerita bagaimana perjalanan dokter. Nah sekarang dok tantangan terbesar nih dok yang dihadapi oleh dokter saat memasuki dunia healthcare ya di Amerika terutama ya. Kita tahu bahwa Amerika salah satu negara yang luar biasa ya. Kalau di bidang saya di kardialogy juga Amerika itu menjadi salah satu kiblat ya dok ya. Kiblat untuk apa ya kita bilang guideline, panduan. Semua penelitian, semua rata-rata memang dari Eropa, Amerika dan memang berkembang sangat jauh pesat ya dok di sana. Nah bagaimana dok tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi oleh dokter as a doctor ataupun as a healthcare, masuk healthcare system yang ada di sana? Mungkin tantangan di sini yang paling berasa, well apa tadi saya berbicara tentang gimana bisa masuk in the first place. That was already a challenge. Kemudian setelah masuk pun mungkin ini juga apa yang dirasakan oleh sebagian besar apa namanya healthcare providers di seluruh dunia. Dimana kita tuh bekerja dengan long hours. Jadi terutama ketika residensi. Residensi penyakit dalam itu kita bekerja 80 jam dalam satu minggu. Jadi 6 hari kerja, long hours, pulang malam itu hal yang lumrah. Karena kita berbicara tentang hidup ASEAN. Jadi responsibility-nya juga besar. Kemudian juga diversity di Amerika itu kan kita punya orang dari seluruh dunia ada di sini. Mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Banyak beberapa pasien tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian background culture-nya juga macam-macam. Jadi itu kalau kita belum terbiasa itu juga sebuah challenge. Karena gimana caranya kita bisa connect dengan pasien itu walaupun secara bahasa ada barrier. Dan di sini untungnya kita karena sudah terbiasa dengan punya pasien dari seluruh dunia dengan bahasa yang macam-macam. Mungkin kita punya interpreter khusus entah itu secara langsung in person atau lewat telepon atau lewat video itu sudah ada fasilitas itu. Tapi sekali lagi kan kadang secara kultur ada nuances yang mungkin ketika interpreter itu berbicara mungkin tidak menyampaikan kompleksitas dari apa yang sedang berusaha kita sampaikan. Terutama kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang kompleks tentang entah itu breaking bad news atau prosedur-prosedur yang harus kita explain secara khusus yang mungkin pasien agak sulit untuk memahami. Jadi challenge-nya mungkin salah satunya di situ sih. Di bahasa berarti dok ya salah satunya ya? Bagaimana menurutkan? Ya terutama kalau mereka tidak berbahasa, tidak bisa berbahasa Inggris sehingga mereka butuh interpreter dari rumah sakit. Itu mungkin salah satu challenge-nya di situ. Baik dokter. Ya kalau misalnya dokter sendiri sebenarnya kalau praktek di Mayo Clinic berarti sudah berapa tahun dok? Dari 2010 ya dok ya? 2021. 2021 ya dok ya? Hingga saat ini ya? Oke. Nah kalau selama dokter menempuh pendidikan, saat residensi, dan saat ini bekerja di Mayo Clinic. Sebenarnya apa dok, perbedaan pelayanan health system di sana bedanya sama mungkin dokter karena juga memang dari kecil memang di Indonesia ya dok ya. Jadi bisa meng-compare nih dok, apa perbedaan antara bagaimana sistem pelayanan di Indonesia dengan di Amerika. Perbedaan yang cukup signifikan sehingga kita juga bisa belajar ya dok, learning biar meningkatkan pelayanan sehingga bisa bersaing di Duda Internasional. Saya sebenarnya, apa namanya, udah lebih dari 10 tahun gak tinggal lama di Indonesia. Jadi mungkin agak susah untuk meng-compare karena apalagi dengan Indonesia kan baru-baru ini berapa tahun yang lalu mengalami perubahan sistem, healthcare system di mana kita punya universal healthcare dengan BPJS. Jadi saya kurang tahu apa yang paling baru. Tapi yang jelas, healthcare system di sini itu kalau di-compare dengan di Indonesia amat sangat mahal. Bahkan untuk servis yang, apa namanya, yang simple misalnya ke ER, ke emergency room untuk karena habis jatuh butuh suture, butuh, apa namanya, ada luka itu bisa butuh ratusan sampai ribuan dolar. Karena ada banyak hal yang, apa namanya, yang berkontribusi di sini. Dan dibandingkan dengan negara-negara maju pun, Amerika itu sebenarnya healthcare expenditure-nya termasuk yang paling tinggi. Bukan termasuk, it's actually the highest healthcare expenditure compared to, apa namanya, negara-negara maju yang lain. Secara pelayanan, memang kita enaknya di Amerika itu, kita punya akses, kalau kita, kebetulan saya sejauh ini hanya bekerja di, apa namanya, academic hospital. Jadi lebih ke tertiary, tertiary hospital atau atasnya lagi kita quaternally hospital. Jadi kita punya akses terhadap obat-obat yang paling maju, paling terkini. Karena kebanyakan drug development happens di US dan obat-obatan itu entah itu sudah baru aja rilis atau apa namanya, masih dalam hitungan trial. Karena di academic setting, kalau mereka, kalau hospitalnya join di clinical trial, mereka bisa recruit patients dari situ. Jadi salah, mungkin itu sih, perbedaannya di sini kita punya akses terhadap terapi paling mutakhir yang ada di dunia. Tapi on the other side, it's very-very expensive. Jadi kalau misalnya nggak punya asuransi, ya susah. Dan di sini di Amerika sistemnya kita bukan universal healthcare, untuk saat ini at least. Kita punya private insurance, di mana orang kalau kerja di company, mereka punya benefits, termasuk health insurance. Ada juga Medicare untuk orang-orang yang sudah pensiun usia 65 tahun ke atas. Atau Medicaid, yang mana dia meng-cover orang-orang yang dengan pendapatan tertentu. Nah, kalau misalnya memang ada, kan tadi dokter bilang ada universal health insurance ya di sana. Nah, kalau gitu, kalau misalnya orang-orang yang misalnya memang tidak mampu dan sebagainya, itu bagaimana dok di rumah sakit sana? Solusinya atau as a doctor yang melayani? Misalnya pasiennya tidak mampu, tapi memang dibawa ke rumah sakit. Dan ini juga sering terjadi di Indonesia ya dok ya? Dan akhirnya, nah ini, bagaimana dok di Amerika sendiri? Nah, kalau di sini memang nggak ada istilahnya pasien harus DP. Itu nggak ada. Oke. Jadi kalau misalnya mereka mau ke IR, yaudah masuk ke IR, emergency room. Kemudian langsung ditangani apang itu. Nah, di sini kita punya social workers. Gimana, jadi pasien datang itu nanti kita dokter itu in ideal situation, kita fokus di bidang medicalnya. Nanti ada tim khusus, social workers ini, mereka akan approach patients. Kemudian mereka akan minta detail, apa namanya, background mereka, entah itu asuransi, segala macam. Kalau mereka nggak punya asuransi, nanti social workers yang akan membantu gimana caranya untuk meng-cover ini. Entah itu mereka bakalan coba si pasien ini untuk enroll for the first time to get the Medicaid insurance from the government. Atau ada charity-charity lain di mana biasanya rumah sakit itu punya donation fund. Jadi kayak sistem, kalau di kita tadi CSR ya dok ya, kayak lebih ke sana ya. Cuman memang jalan ya dok ya, artinya memang ada khusus sistem yang dibuat untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini. Oke dokter, kalau boleh tahu dokter kalau di sana prakteknya hanya boleh satu tempat atau boleh seperti di Indonesia, boleh tiga SIP nih dokternya? Kalau di sini, setahu saya cuma satu deh, dalam adian gini, cuma satu. Jadi apa namanya, cuman bedanya ada gini, kalau udah di academic setting nih, yaudah disitu aja gitu. Kalau misalnya dia punya private hospital gitu, kalau dia kerja di private clinic, jauh ini tahu saya mereka cuma kerja di satu tempat atau satu sistem at least. Bukan misalnya healthcare system A, clinic A, clinic B yang completely different, mereka nggak kerja seperti itu. Mereka cuma kerja di klinik health system A, dia mungkin punya beberapa tempat, nah dia bisa disitu, tapi nggak yang double-double atau triple event gitu. Oke, jadi memang hanya fokus di satu pelayanan gitu ya dok ya, satu rumah sakit atau satu klinik gitu ya. Oke, nah tadi dokter cerita tuh tadi alur di, apa namanya, di Mayo Clinic sedikit ya, di emergency. Nah sebenarnya, apa namanya, kita pengen tahu nih dok, sebenarnya kan Indonesia juga sering ya, berobat ke sana. Sering nggak sih dok orang Indonesia berobat ke Mayo Clinic, berapa banyak dok, berapa persen kalau boleh tahu? Kalau persentase saya jujur kurang tahu, cuma sudah beberapa kali berpapasan atau ketemu pasien dari Indonesia. Dan itu sudah sangat, apa ya, sudah sangat umum sih, karena bukan cuma orang Indonesia doang, negara-negara lain pun, terutama dari, apa namanya, dari Middle East, kemudian dari, apa namanya, ada aja deh, sampai negara-negara yang mungkin kayak Azerbaijan, Kazakhstan. Iya, iya, iya. Bervariasi banget ya dok, pasiennya dok ya? Bervariasi sekali. Dokter sendiri punya pengalaman nggak menangani langsung pasien Indonesia yang menjadi pasien dokter? Enggak. Di sana, di sana itu sistemnya gimana dok, tim, timka, atau apa, pasien dokter gitu, atau berobat, atau langsung ke masuk, misalnya endokrin, ada problem di endokrin, dia jadi as a passion team gitu, kira-kira begitu, atau bagaimana sebenarnya di sana? Jadi, apa namanya, setiap pasien itu akan punya satu dokter yang mana dia assign, jadi misalnya saya punya patient panel, jadi saya punya list of patients yang saya follow selama saya di sini, Kemudian, apa namanya, ketika saya ketemu sama pasien itu, itu nanti istilahnya saya yang, the main person who helps make the decision. Tapi nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan, atau misalnya, apa namanya, butuh input dari dokter yang lebih senior, maka saya akan berdiskusi dengan beliau-beliau ini, untuk memastikan bahwa step yang kita ambil ini make sense, atau inilah yang terbaik untuk pasien. Dan di sini, yang sangat diutamakan, dan ini sebuah satu hal mungkin yang salah satu amat sangat berbeda saya rasakan dengan, apa namanya, di Indonesia ya ketika, terutama 10 tahun lalu ketika saya masih, masih, apa, ketemu dokter di Indonesia. Itu adalah bahwa, there's a lot of patient education di sini. Jadi, misalnya, saya ketemu pasien, kalau dia itu pertama kali ketemu saya, kita punya alokasi waktu satu jam. Satu jam itu hanya untuk satu pasien. Kita benar-benar ngobrol, mengevaluasi mulai dari, apa, history, sampai, apa namanya, examination, itu sampai, apa namanya, past medical history, semuanya itu benar-benar kita deteksi. Dan saya sendiri pribadi, biasanya, bukan cuma, apa namanya, ketemu pasien itu, pas ketemu baru tahu apa yang saya pelajari, enggak. Sehari sebelumnya, atau the morning of, sebelum ketemu pasien, saya sudah lihat data-data pasien ini itu apa aja nih. Ada dokumen-dokumen dari transferan dari rumah sakit lain, misalnya. Atau dia punya CT imaging, atau punya ultrasound imaging, atau punya lab results dari tempat lain, itu saya review semua dulu sebelum saya ketemu pasien. Nanti ketika ketemu pasien, saya confirm semua history, saya exam, examine the patient, apa namanya. Jadi, memang cukup-cukup panjang sih, apa namanya, visit yang kita perlukan untuk pasien. Jadi, sehari saya enggak ketemu terlalu banyak pasien, enggak sampai, enggak ada tuh istilah ketemu pasien sehari 50 orang, itu enggak ada. Di sini saya ketemu pasien itu maksimal dalam sehari itu paling, enggak hanya 10 maksimal. 10 maksimal ya dok ya? Oke, mungkin. Kalau di sini dibandingkan, kalau ini bisa 10 paling sedikit ya dok ya? Bisa sampai 100 persennya. Jadi, sangat fokus gitu dok ya. Nah, untuk datanya sendiri itu dikirim sehari sebelumnya itu baik apa dok? Apakah dia email, ataupun memang dia, atau jadi artinya sudah perjanjian ya dok ya sehari sebelumnya. Itu apa, datanya by email gitu, atau jadi memang diminta untuk memasukkan data-data sebelumnya gitu dok ya? Betul, jadi sistemnya gini, ketika pasien itu mau bikin appointment di Mayo Clinic, itu ada proses khusus panjangan. Dia ditanya mau ngapain, butuhnya apa, penyakitnya apa, itu ada prosesnya. Nah, nanti akan ada triage team, yang mana mereka itu, oh ini komplainnya tuh ini, apa. Terus nanti dia bakalan ditujukan, oh ini butuh spesialis apa, apakah mulai dari internal medicine dulu, penyakit dalam dulu, baru nanti si dokter penyakit dalam memutuskan untuk di-refer atau dirujuk ke subspesialisasi tertentu. Nah, karena si pasien itu sudah masuk ke sistem, itu nanti ada tim khusus dari triage itu akan minta, oh ada data nggak dari luar, kalau ada nanti minta di-transfer. Bagusnya sistem di sini, itu kebanyakan rumah sakit sudah menggunakan EMR yang sama, electronic medical record yang sama. Jadi kita bisa terkoneksi dengan cara itu, itu salah satu caranya. Cara kedua adalah, pasiennya minta ke rumah sakit atau klinik sebelumnya yang dia, apa namanya, udah konsultasi untuk dikirim secara fisik. Nah, nanti kita punya sekretaris yang upload, apa namanya, data-data itu ke EMR. Nanti saya tinggal, jadi ketika saya mau ketemu pasien itu pun, saya sudah ada data-datanya. Bahkan, contoh kalau misalnya di klinik thyroid, di thyroid klinik itu, jadi misalnya si A, pasien A, itu dia punya komplain, apa namanya, thyroid nodule. Nah, dia sudah di triage, nanti ada si triage ini akan, apa namanya, ngasih tahu saya lewat EMR, bahwa dokter pasien ini bakalan komplainnya ini. Silahkan place your orders accordingly. So then, I'll just place the orders, jadi misalnya ultrasound thyroid, kemudian TSH, 34, 33, whatever needed, itu bisa dischedule misalnya sehari sebelum ketemu saya. Itu semua bakalan data-data itu, jadi kan data terkini ya, itu nanti saya tinggal review sebelum saya ketemu pasien, pas saya ketemu pasien tinggal jelasin, oh ini nih, yang kita lihat di ultrasound seperti ini. Jadi, kita ketika ketemu pasien itu benar-benar ngobrol, ngejelasin, edukasi, kemudian making decision together. Sudah tahu planning mau apa dan apa gitu dok ya, jadi efisiensi juga untuk pasiennya, nyaman juga untuk pasiennya gitu ya dok ya. Baik, ini menarik sekali ya dok ya, ini mungkin yang agak berbeda, kalau misalnya mungkin di Indonesia masih pasien datang ke dokter, terus nanti konsultasi ke dokter, lalu baru periksa inaitu, dan akhirnya setelah itu baru ketemu lagi. Nah, kalau di Mayo Klinik mungkin ada prepare dulu ya dok ya, sehari sebelumnya, sehingga pasien itu dokter sudah bisa mempelajari juga pasiennya seperti apa. Nah, kalau boleh tahu dok tadi menarik triase tim, triase tim ini bukan hanya di emergency berarti dok ya, berarti ada di jalan juga dok ya, di klinik juga ya dok. Nah, ini siapa dok triase timnya, kalau boleh tahu dok, kalau boleh tahu nih dok, triase timnya terdiri dari siapa dok, dokter K, atau tenaga medis K, atau orang administrasi, atau bagaimana? Yang jelas harus medis ya dok, triase tim, ada beberapa level, pertama itu ketika dia masih level di scheduling, itu masih admin, kemudian ketika dia lulus, oh bahwa this is, apa namanya, nanti ada, disini istilahnya ada nurse practitioner, nurse practitioner itu dia, apa namanya, perawat, tapi dia ambil edukasi tertentu, itu dimana dia bisa lebih advance lah, apanya, pengetahuannya, trainingnya, itu nanti mereka bisa triage, kemudian nanti sebelum masuk ke departemen tertentu pun, misalnya ketika mau masuk ke departemen endokrinologi, departemen saya, itu nanti ada juga dokter yang setiap hari itu rotasi, dia triage patient, jadi ini appropriate nggak nih, untuk masuk ke divisi kita, karena kita, apa namanya kan, high demand, jadi kita mau memastikan bahwa pasien yang masuk ke divisi kita itu benar-benar memang butuh tuan kita betul, 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 jadi setepat sasaran gitu dok ya, artinya kalau misalnya ada pasien A, harusnya ke bagian A ya, kalau bisa disaring dari awal, di depan gitu dok ya, jadi dia tidak bolak-balik, bolak-balik gitu ya dok ya, oke, jadi, jadi nurse practitioner ya dok ya, tapi bukan dokter dok, bukan, bukan physician, bukan, bukan apa aja nanti pas-pas, sebelum masuk ke endokrin, ada physician of the day, physician yang triage itu oke, baik, jadi ada beberapa lapis seperti itu ya dok ya, jadi bisa tersaring tuh ya, oke, ya, nah ini udah boleh masuk nih katanya, pertanyaan ini menarik sekali ya, sampai tadi kita nggak berhenti-berhenti dok, ngobrol hampir setengah jam, nggak kerasa, lebih nih, setengah jam lebih ya, sudah saya udah dikasih tau, dokter Erika jangan nanya mulu, coba dipanggil dong teman-teman yang udah chat dari tadi, sudah banyak nih dok yang chat, pengen ngobrol sama dokter ya, oke, saya buka deh kalau gitu pertanyaannya, kita coba lihat, boleh dibantu nggak, pertanyaannya apa aja nih, boleh, mungkin dokter Karissa saya izin, ini berkenan tidak, kalau misalnya teman-teman mau tanya on cam, ya, siapa tau mau berinteraksi langsung sama dokter ya, untuk tanya ya, nah ini ada, ada, oke, ini ada dari Pak Iman Saputra, dari Pak Iman Saputra, mau ngomong langsung atau saya bacakan nih Pak Iman, Halo Pak Iman, mau on cam, kita persilahkan nih, jarang-jarang dokter Karissa bisa hadir di tengah-tengah kita, kesibukan yang saya tahu, kesibukan dokter Karissa luar biasa nih, tadi berapa jam dok seminggu, kerjanya 80 ya dok ya, atau berapa jam dok? Itu jaman residen, oh jaman residen, sekarang udah life gets better, oh life gets better ya, oke, dokter bagaimana pengalaman dokter di Mayo adaptasi dengan teknologi baru yang diimplementasikan di Mayo Clinic, oke, ya, itu apa namanya, teknologi ya dok ya, teknologi, jadi bagaimana pengalaman dokter di Mayo Clinic, oke, artinya sama seperti yang tadi dok, yang mungkin diceritakan sama dokter ya, kurang lebih ya tadi ya, di sana teknologinya sudah sangat maju ya dok ya, artinya pemeriksaan mau advance apapun adanya memang di sana gitu dok ya, betul ya, pernah ngerujuk nggak dok, saya tanya, pernah ngerujuk nggak sih Mayo Clinic? di rumah sakit di sini pun ke sini gitu, iya, Mayo Clinic pernah ngerujuk nggak dok, nggak bisa dilakukan di Mayo Clinic gitu, pernah nggak? nggak pernah ya? jauh ini, jauh ini belum pernah sih tidak pernah, masih the highest system-nya di Mayo Clinic ya, artinya ya dok ya, salah satu rumah sakit terbesarnya ya di sana ya, oke, oke, nah dokter, tadi sebenarnya dari dokter yang cerita, tadi panjang lebar ya tentang pelayanan itu sangat menarik ya, alurnya itu mungkin jadi bisa jadi masukan yang baik ya untuk sistem kesehatan di rumah sakit kita ya, di rumah sakit IHC, terutama ya dok ya rumah sakit-rumah sakit IHC, nah sebenarnya kalau misalnya kita bisa tarik dok, dok, satu benang merah, sebenarnya core value-nya apa sih dok yang mungkin dokter bisa sampaikan gitu ke teman-teman yang hadir di sini, dari Mayo Clinic yang dokter bekerja di sistem kesehatan di sana, di Mayo Clinic, apa yang mungkin bisa kita terapkan nih dok, di layanan kesehatan kita biar jadi lebih baik gitu, core value-nya apa, artinya intinya apa dok? core value di Mayo Clinic itu benar-benar fokus, patient comes first, oke, jadi apa namanya sistem di sini itu dibuat gimana caranya supaya kita membayangkan bahwa kita ini pasien, gimana caranya supaya pasien itu merasa nyaman di sini, nah itu whatever it takes, jadi mulai dari efisiensi, kemudian mulai dari apa namanya teknologi, kemudian terapi, medication semuanya itu gimana caranya supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan supaya bisa membantu pasien semaksimal mungkin, gak cuman, gak cuman ketemu mereka tapi bikin mereka nyaman, jadi hal-hal sepele pun sangat di, apa namanya, hal sepele pun sangat di, sangat diperhatikan ya dok ya? diperhatikan, diperhatikan, dan salah satu hal yang jujur aja saya, apa namanya pas kesini itu, yang mungkin di tempat lain di rumah sakit di Amerika, di tempat lain yang mungkin seperti itu, itu adalah bagaimana efisiensi di sini, misalnya, jadi misalnya, si pasien ini datang dari tempat jauh, kemudian dia udah di screen segala macam, appropriate, kemarin dia udah ultrasound, udah lag, ketemu saya hari ini, pagi-pagi ketemu saya, udah selesai, kemudian kita memutuskan bahwa kita butuh biopsi, nah biopsi ini bisa langsung, oke kita butuh biopsi, yuk kita biopsi, misalnya siang ini, siang ini, result of the biopsi pathology will return 24 hours, kemudian nanti dia, kita udah bisa set up dia untuk ketemu dengan surgeon, dengan endocrine surgeon langsung, ketemu, kemudian review, appropriate untuk, apa namanya, surgery, karena, apa, sebagai contoh dia punya papillary thyroid cancer, atau heart cell, kemudian semua itu, mulai dari ketemu, mulai dari lab ultrasound, ketemu saya, biopsi, kemudian, apa namanya, ketemu dengan surgeon, sampai dia, surgery, itu bisa diatur dalam waktu satu minggu, semuanya selesai dalam satu minggu, jadi, apa namanya, suatu hal yang, di tempat lain, di Amerika pun, nggak ada yang seperti ini, biasanya, butuh beberapa minggu, karena, beberapa minggu, untuk penjatualan, ya, karena, mulai dari ketemu epidemiologis, nunggu lab, nunggu ultrasound, nunggu hasil, ketemu dengan surgeon nanti, nah, di sini, semuanya sudah terintegrasi, oke, ya, itu yang menjadi concern juga sih, dok, ya, waktu tunggu, ya, dok, ya, karena memang, waktu kunjungan Mayo Clinic waktu itu, memang, betul, kata dokter, passion come first, jadi, passion center, ya, dok, ya, sehingga, apapun sistem yang digunakan, itu berfokus pada, bagaimana, melayani pasien dengan, sebaik-baiknya, membuat nyaman, nah, cuman, kalau menurut dokter, nih, ya, tadi kan, sistem kesehatan di Amerika, mungkin bisa dikatakan, dokter, tadi bilang, paling banyak, saya, 910, kok, menangani pasien, jadi, one hour, in one patient, is okay, gitu, ya, malah, enak, gitu, ya, fokus, memang, itu sudah dialokasikan, ya, di alokasikan, ya, dok, ya, jadi, pokoknya, kalau dokter, cuman meriksa, cuman 15 menit, dipertanyakan, ya, kok, cuman 15 menit, gitu, ya, dok, ya, gitu, kan, betul, sebenarnya, enggak, dipertanyakan, karena, kita sendiri, yang, istilahnya, sudah terbiasa, ya, dok, ya, kita punya self-assessment, like, 15 minutes itu, kualitas, enggak, kalau memang, cuman, butuh 15 menit, that's fine, oke, but, kalau 15 menit ini, karena kita di, kejar-kejar waktu, that's not fine, oke, ya, jadi, memang, sistemnya dibentuk, bagaimana, pasien, dokternya itu, diberi ruang, untuk meng-assess dengan baik, dengan tepat, ya, dok, ya, nah, pertanyaannya, kalau menurut dokter, nih, kan dokter juga tahu, ya, bahwa di Indonesia ini, seperti kenyataan, ya, seperti saya bicarakan tadi, dok, bahwa, 10 pasien itu paling dikit, mungkin, dok, ya, dalam satu hari, bisa, ada kadang yang, terutama di sistem-sistem yang, kita bilang, di, kita, primary health care, gitu, ya, di rumah sakit-rumah sakit yang, di daerah, gitu, itu kan, hampir, bisa, pasiennya bisa 50, bisa 100, ya, dok, ya, jadi, artinya, tidak ada, tidak ada pembatasan, nah, menurut dokter, bagaimana, sih, awalnya, sistem itu, misalnya, gini, dok, ada pasien, mau datang, gitu, jadi, dia tidak bisa datang, langsung datang, tapi, harus memang perjanjian, gitu, dok, ya, harus ada janji, harus ada janji, jadi, saya, tuh, kalau, misalnya, buka kalender, buka kalender schedule saya, itu, udah kelihatan pasiennya siapa aja, nih, besok siapa, hari sedikitnya, siapa, saya punya schedule 3 bulan, 3 bulan, dari 3 bulan sebelumnya, dok, lihat, selama 3 bulan, itu, siapa aja, nih, pasien yang mau datang. Kalau ada emergency situation, dia akan masuk lewat, misalnya, ada keluhan, udah, misalnya, nunggu dokter, ketemu dokter Karissa, 3 bulan lagi, tapi, udah nggak tahan, nih, dok, ada rasa nggak enak, atau apa, pengen konsultasi, itu bagaimana, solusinya? Apakah diselip, kah, ataupun gimana, dok? Itu, itu tergantung case by case, ya, tapi, kita punya, ada ruang untuk ketemu pasien yang perlu di, kita perlu ketemu, apa, namanya, sooner rather than later, apa, namanya, tapi, itu bukan hal yang, istilahnya yang umum, gitu. Baik, jadi, itu, kita bilang, Exception. Exception, ya, situation. Nah, kalau, ini ada pertanyaannya, ini, dok, tadi ada yang nanya, dokter, bagi waktu visit sama konsultasi di polinya seperti apa? Visit, dok, visit. Dokter, ini ada yang nanya, nih, lebih, oh, dokter, kalau di ruangan, nih, pasien dirawat. Dokter, visitnya, itu, bagaimana? Apakah, by team, atau sendiri, atau di tengah-tengah poli, jalan dulu visit ke atas, atau bagaimana, dok, atau punya waktu, memang dikhususkan visitor di rumah sakit, kalau pasien rawat inap, harus jam sekian, dan jam sekian, gitu, tidak boleh mengganggu waktu poli, dan sebagainya. Ini lebih ke teknis, dok, ya? Teknis di sana. Jadi, apa namanya, kita ini, apa, kita punya jadwal separate, benar-benar terpisah antara rawat inap dan rawat jalan. Jadi, saya kalau sudah dirawat inap, yaudah, saya fokus di rawat inap, otomatis, enggak ketemu pasien di rawat jalan. Kalau saya di rawat jalan, saya cuma ketemu pasien di rawat jalan, gitu. Jadi, dia sistemnya seperti, kayak, mungkin dulu kalau di Indonesia, kayak sistem residensi, ya, dok, ya? Jadi, pasien tim, ya? Jadi, kalau misalnya dokter, ada jadwal untuk visit di rawat inap, gitu, kapan dia harus dipoli, gitu, ya, dok, ya? Iya, jadi, walaupun sudah konsultan pun, mereka, apa namanya, enggak yang, oh, pagi ke visit di rawat inap, kemudian siang ke klinik itu enggak jadi benar-benar separate. Cuman, apa namanya, kadang kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu, di mana ada beberapa, satu, dua pasien yang butuh, oh, apa, harus ketemu sama si dokter ini, untuk penanganan ini, nah, itu mereka nyelipin, dong. Nyelipin mungkin siang ketika enggak aktif, balik ke klinik untuk ketemu pasien itu. Tapi, secara umum, benar-benar terpisah. Jadi, kalau pas saya dirawat inap, saya dirawat inap itu satu minggu full, tujuh hari full, termasuk weekend. Nanti, apa namanya, habis itu, saya balik lagi ke klinik, gitu. Nah, itu bagaimana, dong, komunikasinya? Antara, misalnya, pasien ini dirawat sama dokter, terus setelah itu dia nanti rawat jalan, apakah bayi dari memang ada pertemuan tim yang reguler dilakukan untuk menyeimbangkan komunikasi, ya, antara kan dokter rawat inap dan rawat jalan ini berhubungan tidak sama, ya, dok, ya, atau memang tercatat dengan baik di sistem medical record, sehingga siapapun dokternya bisa baca, gitu, detailing perkembangan pasiennya. Itu bagaimana, dong? Jadi, salah satu emphasis yang kita dapat selama, apa namanya, residensi, medical school, residensi, semuanya, fellowship di sini itu dokumentasi. Jadi, yang namanya EMR itu, kita bener-bener dokumentasinya jelas di situ, tapi itu pun nggak cukup. Jadi, ketika kita, misalnya, nih, saya selesai rawat inap hari ini, hari minggu, hari minggu saya selesai rawat inap, nanti saya akan berkomunikasi dengan, apa namanya, kan saya sudah ada dokumentasi di EMR, kan, untuk dokter yang akan datang, untuk yang akan meng-cover rawat inap, saya akan berkomunikasi dengan orangnya, bahwa, oh, ini pasiennya, ini, 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 permasalahannya, ini, dan itu jelas ada handoff, namanya handoff, itu memang dokumentasinya sudah diberikan di situ. Nah, ketika pasien itu, apa namanya, di-discharge atau pulang, apa, pulang dari rumah sakit, itu, apa namanya, selain dokumentasi, kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang butuh ekstra attention, nanti saya akan, ada di EMR juga, itu ada message untuk si dokter yang akan ketemu dia. Jadi, kita berusaha bikin appointment sebelum si pasien itu keluar dari rumah sakit. Jadi, misalnya dia keluar scheduled to be discharged today, itu kita, kalau misalnya dia butuh follow up, kita bikin, apa namanya, scheduled follow up in the outpatient, atau di klinik, itu misalnya, 7 hari kemudian dari sekarang, misalnya. Dan itu, kita tahu dokter siapa nih, yang bakal ketemu pasien ini. Nah, dari situ kita berkomunikasi dengan ibu atau bapak dokter, bahwa ini ceritanya begini, gitu. Oke, jadi, kalau yang saya bisa ambil di sana, para dokternya komunikasinya sangat luar biasa ya dok ya? Sangat intens, gitu ya? Artinya, bukan pasien dokter Karissa nih, emang pasien Mayo gitu, pasien tim gitu ya dok ya? Betul. Artinya, semua part of journey passion itu ya? Jadi, bukan ini pasien terpisah sendiri-sendiri, seperti itu ya dok ya? Tapi, untuk rutin follow up, kita punya satu dokter yang design. Misalnya nih, pasien A, dia punya endocrinologist namanya dokter B. Nah, itu dia yang follow dia untuk beberapa tahun ke depan, kalau misalnya dia butuh follow up. Oke, artinya tetap di, misalnya saya nih, mau berobat endocrin ke dokter Karissa, gitu, misalnya masuk rawat inap, nanti di schedule, misalnya walaupun jadwalnya bukan sama dokter Karissa, pas follow up pertama, abis pulang itu sama dokter lain, tapi nanti di end of lanjutan follow up-nya, kembali lagi ke dokter Karissa. Ada ini ya dok ya, ada dokter yang memanage ya gitu ya? Betul. Yang memantau terus ya dok ya? Tapi tetap diperlukan supaya ketemu dengan dokter yang sama. Oke. Kalau menurut dokter sendiri, dari sekian banyak tadi pengalaman dokter, cerita dokter tentang alurnya, ini menarik sekali ya? Ilmu-ilmu yang luar biasa, yang baru banget ya buat sistem kesehatan di Indonesia, karena memang kayaknya di Indonesia ini masih cukup individualis ya dok ya? Jadi artinya sendiri-sendiri, sehingga ada kemungkinan di mana pasien itu akan bolak-balik ke dokter yang kesana, kesini dan sebagainya, dan itu memang yang dihindari di Mayo Clinic ya, artinya as a team ya dok ya? Nah, sebenarnya kalau menurut dokter sendiri nih dok ya, menurut dokter, kira-kira apa sih dok hal-hal yang tadi dokter ceritakan, yang mungkin applicable dok, yang bisa kita terapkan di Indonesia? Mungkin dokter punya pendapat atau masukan, atau saran gitu dok ya, untuk sistem kesehatan kita, setidaknya kita tidak sama persis mungkin karena kondisi dan satu lantai, cuma apa yang bisa kita terapkan, atau applicable kan ke sistem kesehatan di rumah sakit di Indonesia nih dok? Mungkin salah satu halnya itu, saya amat sangat mengerti, mungkin karena rasio antara dokter dan pasien di Indonesia kan sangat jomplang ya, jadi kalau misal dokter, satu dokter ketemu 100 pasien dalam sehari itu, suatu hal yang wajar. Well, actually, mungkin bilang wajar itu nggak baik, it's not okay gitu kan, cuman mungkin untuk saat ini, sebisa mungkin kalau kita berpikir dari perspektif pasien, kalau kita selalu berpikir dari perspektif pasien, patient centered, patient comfort, itu mungkin kita sebagai healthcare providers itu lebih punya empati, untuk gimana caranya saya melakukan yang terbaik, saya menolong di extra miles, untuk gimana caranya biar pasien ini mendapatkan care yang dia deserve, yang dia butuhkan, treatment yang dia butuhkan, dan juga dia merasa nyaman selama ketika dia mendapatkan treatment itu. Jadi, mungkin di situ yang bisa berusaha dioptimalkan sebisa mungkin, karena banyak hal yang masih perlu diperbaiki dalam sistem itu sendiri, tapi individu-individu di dalam healthcare system, itu masing-masing bisa berusaha untuk empathize to patients, dan fokus ke mereka. Jadi, intinya adalah kita patient center, dari situ kita akan membangun sistem yang akhirnya akan menunjung ke arah sana ya dok ya, walaupun memang tidak mungkin sesempurna di Mayo, tapi kita bisa starting mulai hal-hal yang kecil-kecil untuk membuat patient itu nyaman, sehingga apa yang kita terapkan, kita putuskan membuat kebijakan A, B, C, itu adalah patient center gitu ya dok ya? Oke, luar biasa. Dan itu akan butuh proses yang panjang. Betul, betul. Tapi ingat, Mayo Clinic sudah ratusan tahun berdiri, jadi harus berproses. Ya, tapi sekedar informasi aja sih dok, setahu saya memang sekarang kayaknya rumah sakit-rumah sakit sudah mulai nih dok, bergerak untuk patient center nih, terutama di rumah sakit saya di RSPP ya, salah satu rumah sakit IHC juga, memang sekarang sudah fokus ke patient center, jadi sehingga visi misinya pun juga memang bagaimana memberikan experience yang terbaik ya buat patientnya. Nah, ini dok ada pertanyaan kebetulan, nah kebetulan dari yang menangani selalu tentang patient experience, ini ya dok ya, dari Ibu Mardalena, Mardalena atau Kak Lena kita panggilnya, dia adalah, beliau adalah istilahnya yang pegang patient experience di PBMIHC ya, oke, dia beliau nanya, ini kembalena mau open camp atau mau ngomong langsung, mau nanya langsung sama dokter Karissa atau gimana? Kayaknya enak kan ngomong langsung nih, biar bisa tanya dengan ini ya, dengan apa, dengan puas nih, undek-undeknya apa? Kayaknya panjang bertanyaannya soalnya dong tentang patient experience ini, karena memang problemnya intinya dari patient experience ya dok ya, semuanya itu ya dok ya, berawalnya dari patient experience yang baik. Mbak Lena, ada? Boleh dibantu Mbak Lena open camp? Mau tanya? Assalamualaikum, dokter Karissa, Mbak Lena silahkan, membanggakan bisa ada orang Indonesia, terus kita bisa ngobrol, kedengeran kan suara aku dengan jelas ya, silahkan, ini dia baru kelihatan, makasih dokter Erika, luar biasa, dari tadi aku gak bergeser sedikitpun, mimat apa yang disampaikan dokter Karissa, rasanya dokter Karissa banyak sekali memberikan, masukkan, memberikan pengalaman, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh dokter Karissa sebagai klinisi di sana. Dan dari sepanjang saya dengarkan tadi, memang penuh dengan patient experience gitu, benar-benar menghargai customer itu sebagai benar-benar orang yang kita tuh tahu banget dia butuh apa gitu, apa yang dia rasakan, dia butuh apa gitu ya, sehingga betul-betul semua dari ujung, dari ujung awal sampai akhir, semua lini di Mayo rasanya memikirkan itu. Yang ingin saya tanyakan dok, sebetulnya hal ini, apa, berpengaruh dari mana gitu, apakah memang karena memang jenis patient di sana dengan full coverage by insurance, sehingga mereka gak perlu memikirkan yang namanya, harus bayar berapa dan sebagainya gitu, apakah memang jenis segment di sana seperti itu gitu ya, kemudian yang kedua terkait dengan patient experience juga, apakah ada mekanisme pasien atau customer menilai dokter, apakah seorang dokter ini sudah cukup dari sisi, mungkin dari sisi keilmuan medisnya, dari sisi komunikasinya, dari sisi tampilannya, dari sisi kecukupan waktu memberikan, tadi satu jam patient education di awal dengan itu gitu, apakah punya mekanisme itu seperti itu di sana, semacam kayak customer satisfaction-nya gitu, siapa yang melakukan di Mayo, dan mohon maaf satu lagi dokter, kalau boleh saya tanya, dokter statusnya di sana, apakah memang sudah menjadi pegawai tetapnya Mayo, atau kontrak, atau apa gitu, terima kasih banyak dokter Karisya memberikan kesempatan yang lain juga, dokter Erika terima kasih, terima kasih pertanyaannya Mbak Magdalena, Iya, jadi tadi pertanyaan pertama tentang coverage patients ya, jadi pasien di sini itu, itu sebenarnya sama aja, kayak di, hampir sama dengan majority, apa namanya, rumah sakit di sini, jadi pasien itu, sebagian besar punya asuransi, karena memang, di sini kan kita nggak ada universal healthcare ya, jadi punya asuransi, entah itu dari employers, atau kalau dia udah usia 65 tahun dari pemerintah punya Medicare, atau dia kalau punya, kalau memenuhi persyaratan dengan pendapatan tertentu, dia punya Medicaid, jadi sebagian besar pasien punya asuransi, tapi bukan berarti bahwa asuransi itu akan meng-cover 100%, ada beberapa obat-obatan, atau servis prosedur, atau apa yang mana pasien itu butuh co-pay, jadi pasien pun sebenarnya, apa namanya, tergantung asuransi mereka, mereka juga memikirkan, seberapa banyak, apa, uang yang harus mereka keluarkan, untuk bisa berobat di sini, tapi rata-rata kalau Medicaid sih, apa, 100% coverage, sorry, Medicaid, jadi, ya, itu pertanyaan pertama, yang kedua, mekanisme penilaian dari pasien, jadi, di sini, kita sebagai, sebagai providers, kita juga dapat feedback dari pasien, di mana, pasien itu biasanya, setelah, setelah apa, pasien visit, mereka dapat, kayak survey gitu, untuk mengisi, mereka sejauh, sejauh, kepuasan mereka, dan itu setiap, kalau nggak salah, tiga bulan sekali, kita dapat feedback, atau dapat hasil dari, survey tersebut, nanti di situ akan, apa, terlihat, kita posisinya, posisi kita tuh, apa aja nih, yang bagusnya apa, yang perlu di improve, dimananya, itu akan, akan kelihatan, jadi, kita dapat, kita sebagai providers dapat feedback dari pasien, secara tidak langsung melalui survey. Kemudian, pertanyaan ketiga, saya posisi saya sebagai clinical fellow, yang mana saya berarti, saya, apa namanya, bukan pegawai tetap Mayo Clinic, jadi saya bekerja di sini sebagai clinical fellow, saya sebagai physician yang, apa namanya, ketemu pasien, tapi, saya masih dalam posisi untuk mengambil sub-specialisasi, karena saya selesai penyakit dalam, board certified penyakit dalam, tapi saya memutuskan untuk, apa, sub-specialize di endokrinologi, jadi, saya belum menjadi, apa namanya, pegawai tetap Mayo Clinic, masih sebagai fellow, clinical fellow di endokrinologi. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak Magdalena ya. Dokter, terima kasih Kalina pertanyaannya. Ngomong-ngomong, kalau dokter selesai dari endokrin, mau kerja di mana dong? Di Mayo Clinic, atau, jangan-jangan mau kembali ke Indonesia gitu dok ya? Atau, atau mau tetap berkarya di sana ya dok ya? Saya, berdoa, semoga, apapun, apapun yang penting, yang terbaik, semoga menjadi, dimanapun itu, bermanfaat, untuk banyak orang, gitu aja sih. Baik dokter. Tadi, meneruskan, saya cuma pengen tanya sih dok, itu, di sana dokter, ada nggak yang sama-sama fellow orang Indonesia? Ataupun yang sama-sama, yang sama-sama bekerja di sana? You are the only one. Saya, saya ketemu orang Indonesia di Mayo Clinic. Luar biasa. Waktu itu ada, masih tepuk tangan, tapi beliau ini juga. Luar biasa. Jadi dokter satu-satunya ya, mempresentasikan Indonesia di Mayo Clinic ya, salah satu rumah sakit terbesar. Tadi ada apa? Ini, kebetulan ada dokter Mira nih, dari tadi dok. Dokter Mira merupakan, apa namanya, PLT dari, ibu kita dari PBMIHC ya dok ya. Nah mungkin dokter Mira, mungkin ada pertanyaan dok, atau mau berbincang dengan dokter Karisa nih dok. Dokter Mira, izin. Mungkin dokter mau bertanya langsung ke dokter Karisa dok. Oke kita tunggu ya. Nah sambil kita tunggu dokter Mira mungkin ada pertanyaan atau tidak. Tadi dokter menarik soal komplain. Nah komplain ini sendiri sebenarnya pertanyaannya adalah, Mayo Clinic pernah di komplain atau sering di komplain nggak sih dok? Sebenarnya sama pasien. Seberapa banyak sih komplainan pasien dimasuk di Mayo Clinic? Kayaknya pengen tahu aja sih dok, karena kan dengan sistem yang luar biasa sebagus itu, ada nggak sih dok komplainnya? Ada ya dok ya? Atau memang zero? Zero komplain? Kalau dibilang zero komplain sih enggak. Karena gini, perspektifnya begini, orang yang datang ke Mayo Clinic itu, kalau mereka datang dari jauh, itu mereka biasanya datang ke sini karena mereka pengen, kadang kita dengarkan second opinion kan? Di sini bukan second opinion lagi, mereka minta third, fourth, fifth, sixth opinion, karena mereka udah dokter shopping di tempat lain. Mereka ke Harvard, mereka ke Hopkins, kemudian mereka ke UCSF, kemudian datang ke Mayo Clinic. Jadi memang ada karakter pasien tertentu yang mungkin lebih challenging gitu ya. Jadi bukan karena kondisi yang challenging, tapi mungkin lebih ke personality mereka yang lebih challenging. Jadi akan ada komplain satu dua seperti itu, tapi in general, saya sendiri juga sering ketika ketemu pasien yang seperti itu, istilahnya yang datang ke beberapa tempat di Amerika, mereka bilang, mereka sebenarnya sangat terkesan dengan efisiensi dan smoothnya di Mayo Clinic. Jadi sejauh ini sih sebagian besar experience-nya positif. Positif ya? Terus kalau misalnya ada komplain, itu bagaimana dok manajemennya? Kalau misalnya nih, misal ada dokter dapat komplain, itu bagaimana sih dok sebenarnya tahapannya? Karena ini kita kan lagi learning ya dok ya, lagi learning dari passion experience. Jadi artinya komplain itu kan salah satu bagian passion experience yang bisa kita explore, bagaimana kita jadi lebih baik. Sebenarnya kalau di Mayo Clinic begitu ada komplain tentang suatu hal, misalnya tentang mungkin di bagian endokrin, itu bagaimana dok menyikapinya, menanggapinya? Apakah bagaimana sih dok solusinya seperti itu? Jadi sama halnya seperti di IHC, mungkin kita punya departemen atau divisi passion experience, right? Jadi si pasien akan menyampaikan komplain mereka, kemudian staff di passion experience, mereka akan reach out to the treating doctor. Jadi misalnya, misalnya siapa punya komplain tentang dokter A. Nah, dokter A ini nanti akan dihubungi oleh passion experience, bahwa ada komplainnya seperti ini, apa namanya, nah, nanti itu, apa namanya, email ini, atau email ini, komunikasi ini, juga akan disampaikan kepada head of the division, misalnya. Nah, ada head of the division, kemudian ada si dokter ini yang di situ juga, kemudian ada dokter lagi yang di, apa namanya, di sisi dalam email itu, misalnya. Nah, nanti mereka akan mereview, ini passion komplain ini, objektif nggak? Apakah memang ada error dalam, apa, human error dalam treatment ini? treatment ini? Atau sesuatu yang, apa namanya, lebih ke subjektif dari passion sendiri? nah, dari situ baru disampaikan. Kalau misalnya, dia, apa namanya, dan nanti passion experience, staff, itu nanti akan, setelah dapat, dapat, apa namanya, reply dari head of the division, atau dari orang kita, mereka akan menyampaikan ke passion, bahwa, you know, this is unreasonable, or this is something that, we have to change, gitu. Kalau approach-nya sendiri, terhadap yang komplain dok, passionnya apakah dihubungi, ataupun ada, misalnya, ada reward, misalnya dia, kalau misalnya memang, ternyata memang problemnya adanya, dia memang di, di, di sistem ya, atau apa, buat memang bukan subjektif passion ya, ada reward-nya, untuk di approach lebih jauh gitu dok, sehingga, maintenance passion itu, atau ada, sampai sejauh itu, atau, cukup kita evaluasi internal gitu dok, atau bagaimana? Di mana peninit? Jujur aja, saya kurang tahu, untuk, untuk sampai tahap, di situnya, saya kurang tahu, mungkin, itu sesuatu yang bisa, saya explore lagi, nanti bisa, saya share juga, untuk tahap di situ. Intinya adalah, saat ada komplain, itu akan, kita reaktif ya dok, untuk, untuk langsung, mencari solusi ya. Oke, ya dokter, ini saya mau sapa dulu, ada dokter Muhammad Yamin nih dok, dari tadi menyapa dokter ya, teman-teman. Oh dokter kami. Assalamualaikum, dan selamat malam dokter Karissa, the rising star katanya, ya, the rising star katanya. Muhammad Yamin, ini guru saya ya, senior saya juga di, guru saya juga itu. Mentor. Mentor ya dok ya. Oke, mungkin ini sudah ada, dokter Mira mau tanya, atau, oh ya, kita sambil nunggu dokter Mira dok, mungkin beliau lagi, masih ada meeting dengan yang lain juga, sambil mendengarkan, dokter, tadi dokter cerita tentang, saya tertarik tentang, tadi pertanyaan di awal, sedang apa, sedang riset ya dok ya. Nah, research ini sendiri, ternyata jadi mandatory ya dok ya, di Mayo Clinic. That's why, nggak heran kalau misalnya, Mayo Clinic itu, source of research ya dok ya. Luar biasa kan, Mayo Clinic ini. Nah, sebenarnya, sebenarnya di Mayo Clinic, dia punya departemen sendiri, atau memang, hanya per division, atau bagaimana dok, atau misalnya memang rumah sakit, menuntut untuk, karena memang dokter lagi clinical fellow, cuman kalau misalnya yang, bukan clinical fellow, ataupun memang yang dokter, dokternya di sana, yang, yang kerja, memang, pegawai tetap di sana, itu apakah memang tetap mandatory dok, setiap, ini memang kita harus diwajukan untuk research, dan sebagainya, dan bagaimana, dukungan dari rumah sakit juga, untuk suatu riset, karena kita tahu ya dok ya, kadang-kadang kita punya keinginan untuk research, cuman tidak ada waktu, tidak ada biaya, ataupun up dan sebagainya. ini mungkin bisa jadi masukan ya, buat, buat apa, buat teman-teman di Indonesia dok, terutama. Silahkan dok, Bel. Jadi, mekanisme research, di sini, itu sebenarnya ada banyak jalur. Tadi pertanyaan pertama, mengenai apakah ada, apakah itu separate dari, apa namanya, dari rumah sakit sendiri. Jadi, Mayo Clinic itu, kita punya, apa namanya, center of research, itu yang memang menaungi, banyak, apa namanya, berbagai macam research. Dan, apa namanya, di setiap divisi, atau departemen, itu juga ada, apa namanya, memang dipush, untuk gimana caranya, kita ada research selalu. Dan, fakulti atau konsultan, yang ada di sini pun, dituntut untuk, apa namanya, punya, harus punya pengalaman penelitian, itu jelas. Di sisi lain, ketika mereka menjadi konsultan, itu, kalau mereka memutuskan, untuk membuat penelitian, mereka akan diminta, untuk apply grant. Jadi, kan kalau di Amerika, ada NIH, nah, NIH grants ini, termasuk yang prestisius, apa namanya, sangat kompetitif, untuk mendapatkannya. Ada juga, research grants dari industry, pharmaceutical companies, kemudian, ada juga, grant-grant yang, grants yang lain. Nah, apa namanya, di sini, di setiap divisi, itu, punya, clinical, punya clinical research, ada basic science research, ada translational research. Jadi, memang, setiap, apa namanya, setiap langkah, dalam, apa namanya, discovery of, new knowledge, itu memang, dari awal, dari, mulai dari basic translational, sampai, sampai clinical trial, clinical research. Saya, pribadi, saya lebih ke, apa namanya, clinical. clinical. Baik, baik-baik. Jadi, memang, memang, secara ini, mandatory ya dok ya, terus, sudah gitu, memang ada tahapan-tahapannya gitu ya dok ya. Kalau dokter menghasilkan, ada berapa, sedang research apa dok, saat ini? Kalau boleh tahu? Tentang apa dok? Kalau saya, saya tentang, thyroid, jadi, radio frequency ablation, mungkin di Indonesia juga, saya yakin sudah ada, ada beberapa, apa namanya, thermal ablation for thyroid, itu saya meneliti tentang, bagaimana radio frequency ablation itu, mengubah, apa namanya, produksi hormon thyroid, atau bahkan konformasinya juga. Dan, fun facts actually, fun facts-nya itu, bahwa, hormon steroid, sama hormon thyroxin, itu pertama kali, ditemukan di Mayo Clinic. Oh, wow, keren ya dok. Sampai mereka, yang, Nobel, Nobel prize winnernya itu, yang menemukan steroid. Yang di Mayo ya dok ya? Jadi mungkin dokter nanti, kita bisa undang lagi berarti ya dok ya, untuk, mungkin lebih ke cerita tentang, ilmiahnya nih, udah gak sabar, teman-teman mau, dapet knowledge ya, apa namanya, dari dokter Karissa. Oke, dokter, aku izin bacain Q&A ya, dari tadi dimarahin, dokter Rika ngomong terus nih sendirian. Soalnya nanyanya enak menarik sih ya, jadi ini aku mau, mau kasih pertanyaan-pertanyaan, dari teman-teman yang sudah hadir. Nah, oke dokter, nah ini saya rangkum aja, ada beberapa pertanyaan, yang mungkin garis besar yang hampir sama. Yang pertama adalah, ini dok, kita juga tahu bahwa, yang lagi bergabung di sini itu, bukan cuma dokter, ya tapi teman-teman perawat nih. Teman-teman perawat ini, kalau di rumah sakit saya aja, ini adalah satu, apa, populasi yang paling besar, yang paling banyak ya dok ya. Nah, ini sebenarnya, di Mayo Clinic, pertanyaannya intinya adalah, bagaimana sih peran perawat dok, di Mayo Clinic sana? Nah, bagaimana mulai dari emergency, mulai dari rawat jalan, bagaimana peran teman-teman perawat ini? Jadi, di sini itu, perawat itu tuh, begitu, mereka punya, different level of training. Jadi, ada registered nurse, kemudian, yang saya sendiri, saking banyaknya, saya sendiri juga kurang tahu ya, variasi training mereka. Tapi, yang jelas, apa, registered nurse, misalnya, itu mereka, kalau di emergency room, ya mereka adalah, apa, istilahnya, point of contact pertama, untuk, apa namanya, untuk pasien, emergency case. Mereka membantu pasien, apa namanya, banyak hal, mereka adalah, benar-benar essential workers. kemudian, kalau di rawat inap pun juga sama. Jadi, misalnya, satu perawat menaungi, kalau misalnya, dia di rawat, rawat inap biasa, bukan di ICU level, atau di, kalau kita di sini, step down level. Jadi, kalau di floor, itu mungkin, satu pasien, satu nurse, cover, lima pasien, misalnya. Saya sendiri juga, jangan quote saya, karena saya juga, apa namanya, nggak tahu, secara persis, pastinya di sini seperti apa. Cuma, kalau di NICU, misalnya, satu pasien, buat satu, satu nurse, buat satu pasien. Seperti itu. Dan kita sangat, sorry. Iya, nggak apa-apa. Silahkan, dokter, silahkan. Dan kita sangat apresiasi, dengan, apa namanya, input dari para perawat. Karena seringkali, jadi misalnya nih, kalau kita lagi rounding, kalau kita lagi rounding, atau mungkin di sana, sebutnya visit kali ya. Iya, visit. Itu, terutama kalau, kita berusaha, pas kita ngobrol, sebagai sebuah tim, itu pasiennya, sorry, nurse-nya, si pasien ini juga hadir di situ. Jadi, kita tahu, oh pasien ini selama 24 jam terakhir, ngapain aja, kemudian seperti apa. Itu, benar-benar input mereka sangat penting. Oke, ya. Kalau di sana, ya di sini juga, kurang lebih, hampir sama sih ya dok. Jadi, kalau misalnya visiter, memang perawatnya pasti akan mendampingi, dan teman-teman perawat, memang yang sangat, terutama ya, banyak sangat berperan ya, di, bagaimana di pelayanan pasien. Nah, kalau di myoclinik sendiri dok, itu perawat itu rotate nggak? Dok, misalnya di IGD, emergency, nanti pindah ke rawat jalan, atau ada perputaran, misalnya division endokrinology. No. Dedicated berarti dok ya? Dedicated? No. Jadi, kalau udah di IGD, ya udah di IGD. Kalau di rawat jalan, jalan aja gitu. Kecuali kalau mereka memang, apa namanya, mau, istilahnya pindah, nah itu, itu pindah. Tapi bukan yang rotate kemudian dari IGD, hari ini di IGD, kemudian minggu depan di mana gitu, nggak? Bukan, bukan minggu. Cuma misalnya perawat IGD, terus ya gitu, nanti pindah, mungkin five years di IGD, terus pindah ke rawat jalan, dan yang lain gitu, nggak, nggak ya dok ya? Atau memang dedicated ya? Pertimbangan khusus banget ya, baru pindah, atau bagaimana dok? Tergantung sih, kalau dia memang mau pindah, dan punya, apa namanya, kualifikasi untuk pindah di tempat yang baru, itu bisa. Jadi, apa namanya, bisa. Tapi kebanyakan dedicated ya dok? Misalnya kayak di endokrin sendiri, perawatnya memang dedicated untuk endokrin. Oh ya, dan itu salah satu hal penting yang, terutama kita buat di endokrin itu, karena, apa namanya, banyak sekali tes-tes yang, harus dilakukan at exact timing, kemudian harus posisi pasien seperti apa, itu sangat penting, jadi, apa namanya, dedicated nurse itu sangat penting, yang benar-benar tahu ini harus gimana gitu. Baik dokter. Wah, luar biasa ya, tadi kita udah ngobrol hampir satu jam nih, cuman ada pertanyaan nih dok, satu lagi nih, berapa sih dok biaya berobat ke Mayo Clinic? Ini pertanyaannya dok, jadi kalau mau konsultasi ke dokter Karisa, ada yang mau konsultasi dok, abis ini mau telpon ke Mayo Clinic, mau janjian scheduling ke dokter Karisa, itu gimana dok, biayanya berapa dok ya? Biasanya kalau konsultasi. Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya dok ya, pokoknya dokter terima aja gitu ya. Saya terima jadi. Terima jadi ya dok ya, nggak tahu. Tapi cukup tadi yang dokter bilang ya, cukup ekspensif gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau mau tahu. Sebenarnya nggak cuma di Mayo Clinic sih, di Amerika semua umum ekspensif, secara umum. Nggak usah, di Amerika sih dok ya, di Indonesia juga sebenarnya biaya kesehatan adalah salah satu yang terbesar ya dok ya. Ya nggak sih dok, biaya kesehatan itu ya. Nah, kalau misalnya, ini pertanyaannya dok ya, lanjut. Nah, ini tadi udah ya dok ya. Oh, iya pertanyaannya nih, ada teman-teman dokter umum. Nah, dokter umum, physician, general physician di sana, bagaimana dok sistemnya? Jujur aja di sini, kita nggak punya GP. Oh, jadi kalau ini yang merjakan sih... Well, actually, hold on. Jadi gini, apa namanya, sistemnya gini, GP, oh, sorry, tadi saya menjawab dalam konteks, apa namanya, pendidikan ya. Jadi, kalau di Amerika itu, setelah medical school, itu wajib untuk residensi. jadi mereka memang ditutup untuk residensi ya dok ya? Iya, jadi kalau dia nggak residensi, apa namanya, setelahnya belum bisa praktek sih. Oke. Tapi, kalau misalnya kita membahas GP dalam arti dokter umum, yang mana, apa namanya, dokter umum, yang istilahnya, kayak family doctor gitu ya. Family doctor, mungkin maksudnya family doctor ya dok ya? Kalau di Amerika ya dok ya? Nah, family doctor pun sebenarnya ada spesialisasinya di sini. Oke. Residensinya sendiri, family medicine gitu kan. Tapi, apa namanya, role dari GP, atau, kita nyebut GP dalam arti, regardless of training ya, lebih ke fungsi, fungsi role mereka di masyarakat sebagai general practitioner, itu sangat penting. Karena, mungkin agak beda sama di Indonesia, di Amerika itu, yang namanya screening, itu sangat di, apa namanya, ditekankan. Preventative medicine. Oke. Jadi, misalnya nih, saya alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah sehat, tapi, apa namanya, saya punya dokter yang tahu saya, yang jadi dokter, istilahnya jadi primary physician saya. Jadi, apa namanya, nanti akan ada masa-masa tertentu yang mana saya harus screening. Misalnya, nanti kalau saya udah umur 45 tahun, saya harus colon cancer screening, colonoscopy. Kalau misalnya, 35 tahun, saya harus check at least one time A1c, hemoglobin A1c, untuk memastikan gua darah saya normal. Lipid profile. Jadi, primary physician itu, fungsinya sangat penting, karena dia benar-benar the first line for preventative medicine. Oke, jadi ya, di lidi pertama, jadi sebelum dia masuk advance ke penyakitnya, dia memang sudah di, kalau bahasa di sini, kayak medical check-up gitu dok ya? Medical check-up, tapi lebih terkoordinir individual gitu ya. Kalau di sana, ada medical check-up gak sih dok? Iya, ada medical check-up. Jadi, setahun sekali, setahun sekali itu, idealnya setahun sekali, ketemu sama primary physician, untuk medical check-up. Jadi, misalnya saya nge-check, apa namanya, ya apa yang sesuai dengan, guideline, evidence-based medicine, sesuai guideline, untuk usia saya, gender saya, apa yang perlu di-check gitu. Baru dari medical check-up, diarahkan ke ini, ini, itu, dan sebagainya dok ya. Betul. Preventive medicine ya. Oke. Bagus nih dok, preventive medicine ya. Memang, jadi penting ya dok, terutama untuk perusahaan-perusahaan ini juga, preventive medicine ya. Betul. Nah, ini satu lagi, pas banget, dokter Adika menyebutkan, di Mayo Clinic itu, ada namanya, executive, executive, apa namanya, health. Oke. Jadi, apa, perusahaan-perusahaan Bonafit, itu, mereka mengirim, bos-bos mereka, untuk, medical check-up di Mayo Clinic. Mereka, kita nyebutnya executive health. Jadi, mereka ketemu dengan, dokter penyakit dalam di sini, kemudian, di screen tuh, semua segala macam, mulai dari, apa, past medical history, riwayat kesehatan mereka, atau kalau ada keluhan-keluhan apa. Nah, dari situ kan, apa namanya, ketahuan, dia harus ketemu sama, subspesialis siapa aja, di situ. Follow up ya dok ya. Itu yang bener-bener jadi, apa namanya, mungkin, daya tarik ya, di Mayo Clinic itu, karena, pasien-pasien ini datang dari, seluruh Amerika. Dia kerja, ada yang kerja di California, ada yang kerja di New York, tapi dia punya, health benefits, yang mana mereka, bisa datang ke Mayo Clinic, mereka spend, satu minggu, untuk, check up, semuanya, kalau ada apa-apa, langsung ditangani saat itu. Oke. Kalau bisa. Artinya, sudah terintegrated ya dok ya, dari medical check up, langsung diarahkan, ke sana, A, B, C gitu, gak cuma sekedar melihat ke check up, ini hasilnya, terserah apa-apa, mau follow up di mana gitu ya, tapi memang sudah, ditangkap gitu ya dok ya. Nah, ini masukkan buat, teman-teman, medical check up, jadi, kalau ada pasien langsung di follow up gitu dok ya, biar langsung terintegrasi gitu ya dok ya. Siap. Dan, silahkan dok, silahkan dok. Pentingnya lagi, ketika punya satu rumah sakit, yang mana, semua subspesialisasi itu, menjadi, apa namanya, benar-benar expert di subspesialisasi itu, enaknya gini, misalnya, saya punya pasien, yang, apa namanya, lagi-lagi tiroid ya, yang punya, apa namanya, hipertiroid, dia punya penyakit jantung pula. Nah, otomatis, saya akan bisa berkomunikasi dengan dokter jantung, untuk memastikan bahwa, oh, ini saya udah, apa, mastiin tiroidnya ini udah oke nih, supaya gak memperburuk kondisi jantung beliau, si pasien ini. Jadi, ketika, subspesialisasi ini, berada dalam satu umbrella, dalam satu sistem, itu, kita bikin, kita bisa komunikasi dengan antar dokter itu, enak aja, gampang gitu. Si pasien juga merasa nyaman, karena dia tahu bahwa dokter-dokter mereka, behind the scene, we talk to each other. Ngomong-ngomong dokter, kalau komunikasi sama antar spesialis, di sana by phone, atau memang ada pertemuan khusus, yang memang didedicated buat, selalu ketemuan nih dokter spesialisnya, atau gimana? Tergantung dari urgensinya. Kalau misalnya dia urgen, kita, apa namanya, biasanya by phone. Tapi kalau misalnya dia gak urgen, kita send message lewat EMR aja. Oh, send message lewat EMR ya dok ya. Ada pertemuan khusus gak dok, misalnya seminggu sekali, atau dua hari sekali, untuk membahas, untuk dokter ter, untuk bahas pasiennya susah, atau apa, kita bilangnya bahasanya, meeting clinical, meeting medical ya. Gitu. Ada gak sih dok, di BMI Klinik? Ada ya? Sebenarnya itu tergantung kliniknya. Jadi, dalam endokrinologi itu, ada sub-sub klinik. Jadi, di endokrin, misalnya, ada klinik untuk weight management. Oke. Metabolism weight management. jadi, misalnya ada orang yang obese, BMI 50, 40 gitu, dia butuh, sebelum dia memutuskan untuk bariatric surgery, dia harus ketemu satu endokrinologis, kemudian harus ketemu nutritionist, harus ketemu psychologist. Jadi, mereka, nah, dari situ kita bisa berkomunikasi tentang pasien itu. Baik, baik. Oke, terima kasih dokter Karissa. Gak terasa satu jam lebih, saya sudah dikomandoin dari tadi, cuman, karena memang masih, pertanyaannya masih masuk nih dok, dari kolom chat, masih banyak ya. Cuman, intinya sih, menurut saya, hampir semuanya sama sih dok, intinya pengen tahu bagaimana, health care system di Amerika, terutama di Mayo Clinic, yang tempat dokter saat ini bekerja, dan sebagai fellowship ya dok ya. Mungkin nanti kita bisa adakan lagi ya dok ya, waktu untuk kita bicara, karena saya tahu dokter udah jam 11 malam di sana, betul? Tapi muka dokter harus tetap segar, dan besok pagi-pagi juga harus langsung praktek lagi dok ya, di rumah sakit. Jam berapa dok berangkat ke rumah sakit, untuk praktek? Jam 8, tapi besok alhamdulillah, saya full day penelitian, jadi gak betul passion. Oke, Alhamdulillah, ya kita maaf ya dok, mengganggu waktunya, mudah-mudahan dokter tidak terganggu tidurnya. Terima kasih banyak, atas, apa namanya, atas waktunya, atas pengalamannya ya dok ya, terima kasih, nanti mungkin kita undang lagi ya dok ya, kalau ke depannya pastinya sih, kayaknya pengen kita undang lagi ya dok ya, nah kita bicara, hal-hal yang lain ya dok ya, terutama, tadi dokter ada research tentang ilmiah endokrin, kita pengen dapat nih, knowledge yang baru, atau knowledge yang kita bilang yang update ya dok ya, mungkin dari dokter dari sisi endokrin. Oke, mungkin dokter, sebelum closing, saya serahkan ke dokter Yanis, saya serahkan host pada acara hari ini, dokter boleh kasih, mungkin, pesan-kesan terakhir untuk teman-teman yang hadir, ataupun semua generasi muda nih dok, untuk bagaimana bisa kita bilang, mengikuti jejak dokter, mengikuti jejak dokter yang sangat-sangat inspiratif, silahkan dokter Karissa. Terima kasih dokter Erika, mungkin pesan saya, kita nih, sering kita kan gak tahu, apa namanya, kita bisa, sejauh mana kita bisa berkarya, jadi paling penting itu, kita jangan, jangan takut untuk, apa namanya, melakukan yang terbaik, dan, apa namanya, bermimpi melebihi diri kita sendiri. Jadi kalau bermimpi itu, usahakan, melibatkan banyak orang, gimana kita bisa, apa, berbuat baik untuk banyak orang, bukan cuma buat, buat diri sendiri. dan semoga, itu menjadi, apa, motivasi yang lebih besar, untuk melakukan, yang terbaik, dengan posisi kita saat ini, masing-masing, entah itu, sebagai pelajar, entah itu sebagai dokter, entah itu sebagai ibu, jadi selalu, melakukan yang terbaik, apapun fungsi kita saat ini. Itu aja sih. Baik, terima kasih dokter Karissa, nanti kalau, ke Indonesia, tolong kita di info ya dok ya, siapa tahu dokter bisa, mampir-mampir, ke rumah sakit, IHC ya dok, yang terdekat mungkin. Atau kalau mau, main-main ke sini. Kalau Jakarta selalu sih, selalu harus transi di Jakarta. Oh iya benar ya, nanti boleh nanti, kita dikasih tahu, biar kita undang ya dok, ketemu langsung, biar kita, jadi keluarga juga nih, buat IHC ya, udah dokter Karissa. Oke, baik dokter Karissa, terima kasih sekali lagi, saya sangat, apa namanya, terhormat, untuk bisa, ngobrol bareng, sama dokter Karissa. Terima kasih banyak, atas waktunya, saya kembalikan, boleh ke dokter Yanis, silahkan dokter Yanis. Baik dokter, ya om, seluruh banget ya tadi ya, kayaknya satu jam, kurang waktunya, kayak kita ya dok ya. Jadi, mengutip tadi, pesannya dokter Karissa, tadi dokter Karissa tadi bilang, untuk kita jangan takut bermimpi, jangan takut untuk memulai, karena emang kalau mau mulai, itu emang susah ya, terang banget, tapi, kalau emang Allah, 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 Tuhan, kan pasti ada jalannya ya dok ya. Baik dokter Karissa, terima kasih banyak, sudah meluangkan waktunya ya dok, untuk sharing pengalamannya, semoga, benar-benar bisa jadi inspirasi, sesi terinspirasi banget, gitu dok, kalau misalnya itu, untuk gak takut berkarya di negara orang. Jadi, kalau misalnya nanti dok, kita ada acara lagi dok, mau ya dok ya, untuk ngisi lagi ya dok ya. kan tadi, kayaknya itu masih banyak pertanyaan, masih banyak yang nanggung gitu dok, kalau misalnya itu ntar bisa gisi lagi, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, dalam lagi, mungkin. Ya, siap dokter, dengan sedang, terima kasih keempatannya. Iya, baik sobat IHC, ini kita sudah memasuki, penghujung asli online, Tokyo, sudah yang ketiga. Terima kasih banyak, untuk narasumber kita dok, dok, Karissa, untuk sharing session-nya pagi ini, dan terima kasih banyak, untuk dok, Dr. Erika juga ada memanju acara hari ini, dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih, untuk seluruh sobat IHC, yang sudah mengikuti, talk show, tuto IHC hari ini, terima kasih banyak, semoga acara hari ini, dapat memberikan inspirasi, dan manfaat, bagi kita semua. Dan juga, saya tidak lupa, mengucapkan terima kasih, kepada PLT, Direktur Utama, Pertama Medika IHC kita, Dr. Mira, dan jajaran DOD-nya, serta, oh ya, ada pesannya, nantikan, event tutorial IHC lainnya, jadi jangan lupa, untuk follow, sosial medianya, di Youtube, di Instagram, dan di TikTok, untuk mendapatkan, info, api terkait kesehatan, juga, event IHC selanjutnya. saya, yang ini selalu host, dan beserta kru, IHC yang bertukar hari ini, mohonan di diri, untuk pamit, sampai di simpan lagi, Wassalamualaikum Wr. Wb. IHC Telemed, solusi mudah, untuk layanan kesehatan, dan kebutuhan medis Anda, yang bisa Anda jangkau, dimanapun, dan kapanpun. Download aplikasi IHC Telemed, di Google Play Store, dan App Store, sekarang juga. selamat menikmati.